Perhari ini, 2 April 2020, pengadilan negeri keraksan ProBango menerapkan sistem melalui sistem telekonferen atau online. Sidang dengan menggunakan koneksi jaringan ini diharapkan bisa memutus penyebaran virus corona. Karena tanpa harus tetap muka langsung, namun jadwal persidangan masih tetap bisa dilakukan. Sejak merebaknya virus corona dan penyebannya begitu masif dan cepat, berbagai instansi mulai melakukan upaya agar kinerjanya masih tetap bisa berjalan, tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang harus ditemunya atau kliennya. Salah satunya adalah penerapan sidang online atau telekonferens yang dimulai diterapkan di pengadilan negeri keraksan Kecamatan Keraksan Kabupaten ProBolinggo. Sidang dengan menggunakan koneksi jaringan internet ini dinilai cukup efektif untuk tetap bisa digelarnya jadwal persidangan, tanpa harus bertemu langsung dengan terdakwa dan lainnya. Sidang online ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa terkoneksi dengan semua pihak terkait seperti lapas, ruang jaksa, dan juga ruang saksi. Sidang perkara pidana secara online atau telekonferensi ini kita mulai sejak hari ini di pengadilan negeri keraksan, itu nantinya sampai adanya pemberitahuan dari makam agung lagi bahwa penyebaran virus COVID-19 ini sudah selesai. Terkait dengan ini, tergabung dalam sidang telekonferensi ini pertama dari kita pengadilan negeri yang menyediakan ruang sidangnya, lalu dari kejaksaan negeri Kabupaten ProBolinggo selaku penuntut umum, selanjutnya dari pihak terdakwa sendiri yang berada di fasilitasi oleh rutan atau lapas. Sesuai jadwal sidang dengan sistem online ini ada 20 kasus, yang pertama kasus pembunuhan, dilanjut perkosaan dan narkotika. Kasus per kasus akan disidangkan sesuai jadwal yang sudah tersusun di pengadilan negeri ini, dengan harapan meski ada virus corona, persidangan masih tetap bisa berjalan sesuai harapan. Rencananya sidang dengan basis online ini akan terus diberlakukan di pengadilan ini sampai ada keputusan dari Mahkamah Agung, dan virus corona sudah dinyatakan aman. Dari ProBolinggo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan.